Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepri resmi dikukuhkan Gubernur Ansar Ahmad di gedung daerah Tanjung Pinang. Mardianto Arief Rahmadi dikukuhkan sebagai Kepala BPKP Kepri, menggantikan pejabat sebelumnya, Wawan Yulianto. Gubernur Kepri Ansar Ahmad resmi mengukuhkan Mardianto Arief Rahmadi sebagai pejabat baru Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kepri di gedung daerah Tanjung Pinang. Mardianto dikukuhkan sebagai Kepala BPKP menggantikan pejabat sebelumnya, Wawan Yulianto, tertanggal 23 Desember 2022 lalu. Sedangkan Wawan Yulianto dipindah tugaskan dan kini menjabat Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Bencana BPKP Pusat. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Puluhukam PMK, Iwan Taufik Putranto, mewakili Kepala BPK RI berharap Kepala BPK Kepri yang baru dapat diterima di Bemrop Kepri dan segenap mitra kerja, baik instansi BEMDA, di Kepri, BUMN, BUMD, hingga pemerintah desa untuk dapat berkinerja lebih baik di masa yang akan datang. Kami berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi, BUMN, BUMD, maupun juga desa untuk dapat berkinerja lebih baik lagi. Pergantian pejabat di lingkungan BPKP merupakan hal yang biasa. Dalam rangka penyegaraan organisasi dan untuk meningkatkan kinerja. Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya kepada perwakilan BPKP Kepri dengan atensinya menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik. Hal yang biasa ya, pergantian pejabat di lingkungan BPKP perwakilan Provinsi Kepri. Dan keberadaan BPKP kan memang sangat membantu kita, karena mereka membantu mengasistensi kita di daerah, kemudian juga sebagai salah satu tempat bagi kita untuk berkonsultasi, berkaitan dengan berbagai hal penyelenggaran pemerintahan, belanja daerah, dan selama ini kita mendapat layanan dengan baik dan positif. Pusat pengukuhan kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian PUPR, ASEAN Infrastruktur Investment Bank atau AIIB, dan pemerintah Provinsi Kepri dalam rangka persiapan pembangunan jembatan Batam Pintang. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, AINews, melaporkan.